Intro Anggaran pendapatan dan biar jaya daerah atau APBD 2021 di Banyumas disetujui dengan aspirasi Rp80.000.000 Anggaran disetujui dalam rapat paripurna BPRD Banyumas pada Senin 30 Dostandar 2020 Intro Bupati Banyumas Ahmad Hussein menandatangani persetujuan APBD Tahun Anggaran 2021 bersama Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Dr. Budi Setiawan Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Banyumas pada Senin 30 November 2020 Setelah disetujui dan dilakukan penandatanganan Perda APBD tersebut akan dikirim ke Gubernur untuk mendapat persetujuan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Dr. Budi Setiawan menjelaskan Jika APBD Tahun Anggaran 2021 akan ditekankan pada UMKM dan infrastruktur desa Ya ini kalau disetujui ya, kalau nggak disetujui ya berarti itu nggak direalisasikan Ya karena harapan kami bahwa dengan adanya COVID ini kan paling tidak memang ya ekonomi Walaupun tidak lumpuh total lebih pengaruhnya cukup besar ya Lalu tingkat pengangguran ini juga pasti meningkat Sehingga penekanan kami disini ya jelas ya kita untuk membangkitkan UMKM Yang menambahkan jika kerangka APBD Tahun 2021 tidak terlalu jauh Saat ini APBD Banyumas 3,4 triliun rupiah termasuk 200 miliar dari pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Jika pinjaman tersebut tidak disetujui maka APBD Banyumas kisaran 3,2 triliun rupiah lebih Pada APBD sebelumnya ada banyak hal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat direalisasikan Seperti balai desa yang dibongkar dan belum sempat dibangun Harapannya dapat direalisasikan di tahun 2021 Sedangkan dana aspirasi tahun 2021 sekitar 80 miliar Program yang dijalankan nantinya tetap mengacu pada program yang sudah diusulkan di e-planning Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan